Intro Pengkhianatan, Manipulasi, dan Pembunuhan Kali ini saya akan mengungkap kisah-kisah wanita paling terkenal dalam Alkitab. Kejahatan yang mereka lakukan dan sejarah dibaliknya. Di posisi ketiga, sebagai wanita paling jahat dalam Alkitab, ada Herodias. Sebelum menyelidiki kesalahannya, penting untuk memahami apa yang terjadi dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis, seorang nabi yang berani dan karismatik. Mulai berkhutbah di daerah sekitar sungai Yordan, mengecam dosa dan mendorong orang untuk bertobat. Dia memperoleh banyak pengikut karena pesannya yang berdampak dan pengabdiannya di padang pasir. Ketegangan meningkat ketika Yohanes Pembaptis secara terbuka mengkritik pernikahan Herodes Antipas dengan Herodias. Herodias Antipas penguasa Galilea dan Perea telah menceraikan istri sahnya untuk menikah dengan Herodias. Masalahnya, Herodias baru saja menceraikan suaminya Filipus, yang kebetulan adalah saudara laki-laki Herodes Antipas. Pernikahan Herodes Antipas dengan istri dari saudara laki-lakinya yang diceraikan bukan hanya karena masalah moral, namun juga melanggar hukum Yahudi. Yohanes Pembaptis dengan berani mencelah perbuatan telarang tersebut dan tidak ragu-ragu untuk menunjukkan konsekuensi moral dari tindakan tersebut. Khotbahnya yang berapi-api, tidak luput dari perhatian Herodias yang tersinggung dan terancam dengan pesan Yohanes. Disitulah timbul keinginan untuk membunuhnya. Namun Herodes Antipas mengagumi Yohanes Pembaptis. Awalnya, ia menghormati Yohanes sebagai seorang nabi. Meskipun kadang-kadang ia menganggap kata-katanya menarik namun mengancam pengaruh Herodias. Herodes Antipas akhirnya memerintahkan penangkapan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis saat berada di penjara menjadi simbol perlawanan dengan tetap setia pada prinsip-prinsipnya, meskipun menghadapi kesulitan. Penjeblosannya di penjara tidak hanya melambangkan konflik antara moralitas ilahi dan ambisi manusia, tetapi juga menjadi titik balik dalam sejarah. Herodias tidak puas, baginya hukuman penjara saja tidak cukup. Dia benar-benar ingin mengeksekusi Yohanes. Klimaks kisah Herodias terungkap pada suatu pesta mewah yang diselenggarakan oleh Herodes Antipas. Herodias secara strategis, menginstruksikan putrinya yang dikenal sebagai Salome untuk menari dan memikat Herodes. Memikatnya hingga dia berjanji untuk mengabulkan permintaan apapun. Peluang besar muncul, Salome dibimbing oleh ibunya memilih kepala Yohanes Pembaptis di atas piring sebagai hadianya. Herodes seorang pria menepati janjinya, terikat oleh sumpahnya sendiri dan takut akan reaksi para tamunya kemudian menuruti permintaan tersebut. Dengan demikian, Yohanes Pembaptis, seorang nabi berani yang mengkritik pernikahan Herodias dan Herodes Antipas, akhirnya dieksekusi. Di posisi kedua, di antara wanita paling terkenal dalam Alkitab, kita menemukan Atalia. Kisah Atalia terungkap di koridor kekuasaan di Yehuda. Dia adalah putri Raja Ahab dan Ratu Izebel. Walau demikian, ia memiliki garis keturunan yang berakar kuat pada ketidakstabilan politik dan spiritual yang menjadi ciri khas era tersebut. Putra Atalia, Ahaziah dengan berani memerintah kerajaan utara. Namun sekitar setahun kemudian, baik Ahaziah penguasa Yehuda dan Yoram pemimpin Israel menemui nasib tragis mereka di tangan Yehu yang membunuh mereka setelah kematian putranya. Tak satupun dari keturunannya cukup umur untuk menduduki tahta Yehuda. Oleh karena itu, Atalia melihat peluang untuk semakin memantapkan posisinya. Dia melakukan manuver yang berani, merebut kendali tahta, menantang ekspektasi dan tradisi yang sudah ada. Ambisi Atalia tidak mengenal batas. Setelah mengambil alih kekuasaan, dia melihat garis keturunan kerajaan Daud sebagai ancaman terhadap posisi barunya. Sisilah Daud memiliki makna khusus dalam tradisi Yahudi, yang mewakili janji ilahi akan adanya mesias keturunan Daud. Untuk mencapai tujuannya, Atalia mengambil tindakan drastis dan kejam dengan memerintahkan eksekusi seluruh keturunan keluarga Daud, yang dapat menimbulkan ancaman bagi pemerintahannya di masa depan. Upaya untuk memusnahkan garis keturunan kerajaan ini, melibatkan serangkaian pembunuhan dengan kekerasan yang bertujuan, untuk menghilangkan potensi persaingan memperebutkan tahtanya. Namun, strategi brutalnya digagalkan oleh Yoyada, imam tinggi yang menyembunyikan satu-satunya keturunan Daud yang masih hidup di kuil Yahudi. Tindakan berani ini menjamin kelangsungan garis keturunan Daud. Nanti ketika Yoas mencapai usia yang sesuai, Yoyada mengatur rencana untuk menobatkannya sebagai raja. Yoyada mengadakan upacara publik yang mendukung pengungkapan keturunan Daud oleh orang Yahudi. Masyarakat menjadi bersemangat ketika menyadari pemberontakan yang akan terjadi. Atalia yang merasakan pemberontakan tersebut, merobek pakaiannya dan berteriak, Pengkianatan! Pengkianatan! Namun, orang-orang yang mengikuti Yoyada dan mendukung pemulihan garis keturunan Daud yang sah tidak tertipu oleh klaim Atalia. Kenaikan tahta Yoas adalah momen penting dan Atalia ditangkap di luar kuil. Dia dibawa ke istana kerajaan dan dieksekusi. Di sana, catatan Alkitabiyah di Kitab Kedua Raja-Raja 11 ayat 16 mencatat kematian Atalia. Dengan demikian, mengakhiri pemerintahannya yang ditandai dengan intrik dan kekerasan. Di posisi pertama, wanita paling kejam dalam Alkitab, Isebel. Seorang putri Venisia menikah dengan Ahab, Raja Israel untuk menyegel aliansi politik. Pengaruhnya melampaui batas-batas pernikahan saat ia membawa serta penyembahan Baal, Dewa Kafir. Dia memperkenalkan penyembahan berhala ke Israel. Pernikahannya dengan Ahab menjadi sebuah persatuan yang ditandai dengan pengaruh kuat namun negatif yang membayangi bangsa. Isebel adalah pendukung setiap penyembah Baal yang mendorong pembangunan altar dan kuil yang didekasikan untuk Dewa Pagan ini. Penyembahan berhala berkembang di bawah pengaruhnya yang menjauhkan masyarakat Israel dari kepercayaan tradisional mereka. Isebel mempersonifikasikan korupsi dan manipulasi. Pengaruhnya tidak hanya menyebabkan penyembahan Dewa-Dewa asing, tetapi juga kebrutalan terhadap orang-orang yang menentangnya. Dia memerintahkan eksekusi banyak Nabi Tuhan untuk melenyapkan orang-orang yang menentang keyakinan agamanya, termasuk penganyayaan hebat terhadap Nabi Elia yang nyawanya terancam oleh kemarahan ratu. Selain itu, dia menyalahgunakan kekuasaan kerajaan untuk mendanai dan mendukung ratusan Nabi Baal dengan menggunakan sumber daya negara untuk mempromosikan agama asing ini. Sebuah bagian menarik dalam Alkitab yang menggambarkan kejahatan Isebel, yaitu pada kisah Nabot, seorang pria saleh dan pemilik kebun anggur di sebelah istana kerajaan. Ia menolak menjual hartanya kepada Ahab, meskipun raja menawarkan kompensasi yang adil. Keinginan Ahab terhadap kebun anggur Nabot menjadi oksesi, namun penolakan orang benar itu tetap teguh. Disinilah kejahatan Isebel masuk, melihat kesedihan Ahab karena tidak memperoleh kebun anggur tersebut. Ia menyusun rencana jahat untuk memuaskan keinginan raja. Isebel bersekongkol untuk memberikan tuduhan palsu kepada Nabot dan mengatur tuduhan palsu terhadapnya. Saksi-saksi palsu dipanggil untuk menuduh Nabot melakukan penghujatan terhadap Allah dan raja. Rencana jahat Isebel mencapai klimaksnya ketika Nabot dihukum dan dilempari batu sampai mati, berdasarkan tuduhan yang dibuat-buat. Kekejaman skema ini tidak hanya menyingkapkan kejahatan Isebel, namun juga kerusakan moral yang merasuki pemerintahan Ahab dan Isebel di Israel. Keadilan ilahi tidak menunda-nunda untuk mewujudkan dirinya. Nabi Elia menghadapi Ahab dan Isebel dengan mengumumkan penghakiman ilahi atas kematian Nabot dan menyatakan bahwa kejahatan Isebel tidak akan luput dari perhatian Tuhan. Elia menyatakan bahwa anjing akan mencilat darahnya di kota Israel. Akhir hidup Isebel sama dramatisnya dengan kehidupannya. Alkitab menceritakan bahwa setelah kematian Ahab dan putranya, Yehu naik tahta didorong oleh misi ilahi. Yehu kemudian yang menghadapi Isebel. Ratu mencoba merayunya dengan kelicikannya, tetapi keadilan ilahi menang. Isebel dilempar dari jendela oleh para pelayan kerajaan dan tubuhnya dimakan anjing seperti yang dinubuatkan oleh Elia. Terima kasih telah menonton!